Itu di Jakarta, Peter, di Surabaya juga punya nih, ajak Ramadan yang gak kalah semaraknya. Betul, Bella. Jadi setiap bulan suci Ramadan itu di kota pahlawan ada kampung yang bertambah satu. Yaitu ramai, meriah, ada bazar murah, penjual makanan, penjual baju, sampai panggung hiburan rakyat ada di sini. Wah, lengkap ya, Peter. Ini memang bukan kampung biasa. Yang satu ini namanya Kampung Ramadan. Namanya Kampung Ramadan. Bukan berarti kawasan pemukiman, kampung satu ini merupakan salah satu gelaran rutin di kota pahlawan selama bulan suci. Tergelar di JX International Surabaya, kampung sajikan berbagai kebutuhan sehari-hari, khususnya komoditas penunjang bulan suci dan jelang idul fitri. Mulai dari bahan pangan, aneka makanan olahan, hingga ragam produk pakaian. Nah, ini tradisi yang paling dinanti, jelang lebaran. Baju baru. Selain harganya yang relatif murah, tentunya suasananya pun berbeda. Hanya ada di bulan Ramadan. Murah, meriah, dan khas. Kampung Ramadan senantiasa banjir warga. Baik yang datang khusus untuk berbelanja, maupun yang sekedar cuci mata. Kebetulan habis buka bersama tadi, terus langsung kita jemput ke sini. Tanggapannya tentang kampung Ramadan apa sih? Seru sih, soalnya di sini banyak basar, ada juga kita terutama mau ke kuliner juga bisa foto-foto di depan, ada live music juga, seru. Manjakan warga, kampung Ramadan juga datangkan berkah bagi pesertanya. Karena dengan sistem jemput bola, penjualan sukses meningkat rata-rata hingga 75 persen. Berpengaruh sekali. Jadi, apa ya, biasanya kalau di rumah gitu ya, baju keluar satu, dua, di sini bisa sampai delapan. Ya, kadang-kadang kalau rame bisa sampai sepuluh gitu. Semarakan bulan suci, pemerintah Surabaya menggelar ajang ini dengan sebuah misi. Yaitu, membantu masyarakat memenuhi berbagai kebutuhan, serta memajukan usaha kecil menengah. Dalam rangka menyambut Ramadan ya, makanya namanya kita bikin kampung Ramadan. Ya, kita benar-benar menciptakan acara ya kampung, jadi dari kuliner, baju murah, makanan kering murah, kebutuhan lebaran yang murah, itu di sini ada semua. Selain bazar rakyat, di kampung ini juga ada berbagai takjil atau makanan untuk berbuka, dan aneka kuliner khas juga panggung hiburan religi. Kampung Ramadan 2014 tergelar hingga 25 Juli. Gerbangnya buka mulai sore hingga jelang tengah malam. Dewi Anggra, Rizki Zulfi Anwar, melaporkan untuk NET.